yang sudah saya masukin ke casing nah disitu bisa dia setelah dia bilang oke tidak begitu bagus casingnya katanya nah itulah kelemahan dari pre-amp yang tanpa compressor limiter jadi ketika dia ngomong pelan itu udah gak jelas apa yang dibilang nah ketika dia teriak agak keras itu gak ada pembatasan kita ulangi lagi ketika dia ngomong pelan itu bisa didengar bikin drip-up yang sudah saya masukin ke casing tapi ya gak bagus casingnya kita coba dis dis seluruh tips take 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 Nah ini guys, ini saya pause disini. Nah ini guys, saya pause disini nampak setelan game itu ya hampir maksimal kemudian mixing nya itu ya memang maksimal mungkin sama dia mixing jadi informasi asli daripada audio nya itu enggak ada lagi jadi artinya tertutupi oleh proses daripada Eman dan Decai daripada IC FV1. Nah disini nanti bisa dilihat nanti ucapannya itu sudah seperti agak rame gitu, middle nya itu seperti dominan. Nah itu bukan kinerja dari priem yang dia buat, bukan. Nah tapi dari priem di dalam chip recap itu yang bekerja. Karena apa? Karena 100% DKI nya dibuat gitu. Nah ini kita dengar disini. Kita coba. Nah itu asli. Kita coba katanya. Nah itu sambil bersiul malah sampai bersiul. Itu terlalu berguncang di dalam. Dia punya mesin chip gitu. Akibat apa? Akibat mix dan gain yang terlalu dipaksa. Oke guys. Nah ini kita lanjut pada ada ini satu content creator juga. Nah ini sangat sederhana disini. Nah ini. Nah ini guys. Dia menggunakan dua mic. Yang satu itu clip on pakai kondenser. Itu dibantu pantong. Nanti saya jelaskan disitu nanti sinyal daripada middle nya itu justru lebih bagus daripada ketika dia menggunakan mid dynamic. Nah sekarang kita lihat dari awal. Lihat gelombangnya guys. Kita berbesar. Supaya jelas. Nah itu dia ngomong. Sebentar ya. Ada dia ngomong. Sebentar ya. Saya benarin dulu ini. Katanya gitu kan. Nah itu mic yang dinamiknya dijauhin. Yang bekerja itu mic clip on nya. Nah ini. Ini kita syuting. Kita lihat. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya benarin dulu ini. Nah. Nah itu. Sebentar ya dia benarin katanya. Nah ketika dia ngomong sebentar ya. Ya. Lihat gelombang. Sebentar ya saya benarin dulu. Kita lanjut ke mode 4. Nah itu jelas. Itu waktu dia ngomong kita lanjut ke mode 4. Itu pakai clip on. Pakai kondenser mic nya ya. Nah itu respon mic condenser. Itu memang middle nya lebih bagus daripada dinamik. Dinamik kalau kelas-kelas murahan. Yang kelas murah. Ya itu memang sama sekali jeleknya respon daripada middle. Yang kelas. Yang kelas.